Halo guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya di Twitter sukses buat yang baru pertama kali single channel ini selamat datang dan jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis untuk perbaikan konten dan untuk menyemangati saya untuk membuat konten-konten selanjutnya Oke kita akan setelah kita belajar tentang deret angka yang sering keluar juga di soal psikotest untuk semua semua sektor itu adalah deret huruf ya deret huruf ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita untuk menganalisa pola ya pola huruf sistematika secara keseluruhan ya tanpa banyak bahasa 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 lagi kita cekidot aja ya sini ada namanya deret huruf ya deret huruf seperti ini ya Oke nah kita langsung ke contoh soal sekalian saya kasih tips dan triknya nah ya kita cekidot nah contoh soalnya seperti ini ya pasti kawan-kawan atau ade-ade atau bapak ibu sekalian eh pasti pernah melihat soal seperti ini ya yang dia deret huruf ya Nah cara pertamanya atau tipsnya dari saya itu yaitu kita harus melihat secara keseluruhan ya lihat dulu polanya ini secara keseluruhan jangan fokus di huruf pertama ya Nah the di sini setelah kawan-kawan lihat secara keseluruhan coba kita analisa ya secara menjawabnya yang pertama lihat pola huruf secara keseluruhan ya yang kedua nah ini ya contoh ini maksudnya seperti ini kita buat misalnya contoh A itu sama dengan satu ya seperti itu ya biasanya seperti ini sih cara polanya B itu dua gitu ya dan seterusnya ya DST gitu ya sampai Z ya ini tuh oke setelah kan kau tahu itu ya nanti kita buat polanya Oke Z E F F U E F baru koma titik titik ya Z itu A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X J 26 ya tuh ya ini A1 sampai Z berarti 26 kalau E A B C D E 5 ya A B C D F G H I C D F G H I C D F G H I C K L M N O P Q R S T U 2 U berarti 21 ya 21 berarti A B C D E 5 lagi A B C D E F berarti 6 ya inilah polanya kalau kita buat dalam bentuk angka kata dia lah ini yang ini yang mau kita cari ya Nah setelah dapat seperti ini Hai eh jangan fokus dengan cara yang di direct aritematika ya atau direct angka ya kalau direct angka akan kita buat seperti ini ya dulu ya Hai ada yang seperti ini ada yang selang satu ada yang selang dua ya tuh memang cara itu efektif ya tapi kita ada cara shortcutnya ya kalau dari sini sudah langsung terlihat ya di sini ada polanya ya nih 56 tetap dia polanya ini tetap dan di sini ada 56 juga ya jadi yang menjadi tolak ukur kita ini tuh tuh nah tuh nih nih ya Hai tuh ya karena ini kan polanya tetap ya 56 56 jadi 26 ke 25 berarti dia berkurang atau minus 5 ya berarti di sini juga minus 5 ya tuh berarti minus 5 berarti jawabnya adalah berapa tuh berapa tuh berapa tuh ayo berapa berapa 16 ya tuh 16 16 berarti dia huruf HBC D E F G H I C K L M N O P ya berarti jawabnya ini P pasti P P ada option ini ya tuh itulah caranya ya setelah Hai setelah kita lihat secara keseluruhan ubah huruf-huruf menjadi angka seperti ini ya inilah contoh A1 berarti Z itu 26 ya seperti itu Oke kita coba ke contoh kedua ya supaya kawan-kawan lebih paham ya Nah kita yang kedua nah seperti ini ya yang kedua kawan-kawan bisa melihat kawan-kawan bisa melihat ini ya seperti biasa pertama-tama perhatikan dulu secara keseluruhan polanya ini ya oke kita kalau kalau pertama melihat ini kita langsung bisa lihat sih polanya di sini ada X ya jadi setiap ada X tuh tuh kan nah itu kalau kita melihat langsung pola secara keseluruhan jadi opsi jawabannya pasti ada di ini ini opsi jawabannya ini opsi jawabannya ini opsi jawabannya ini kita salahkan ya ini pasti salah ya tuh ya Hai nah setelah kita seleksi seperti itu kita dapat baru kita kesini tuh Hai B itu kan B nah disini aja saya buat ya B Hai hati kita ke buat C Hai eh Hai koma ya titik-titik ya B Hai B itu dua ya C3 A B C D Hai Oh ini D masih ya Sorry ini D Hai sini eh Hai nah disini tuh Nah bisa langsung ketahuan sih 4 5 sini pasti 6 A B C D E F ya nah itu jawabannya tuh tuh ya dapat langsung ya polanya ya yang penting kawan-kawan lihat dulu sekolah secara keseluruhan baru kita ambil secara spesifik penyelesaiannya jadi lebih cepat karena ini tes ini cuman kita punya waktu sedikit ya kurang lebih 30 detik lah udah lama ya oke gitu aja yang selanjutnya terakhir ya terakhir terakhir nih Oh kita ke contoh terakhir ya disini pasti kawan-kawan langsung semurut otaknya kan wih panjang bener ini soal ini aduh mampus kis aduh guys ya jadi kalau lihat seperti ini seperti pertama lihat dulu pola secara keseluruhan ya pola keseluruhan tuh Hai Oke kalau seorang-orang sudah lihat secara pola keseluruhan pasti dapat dapat mereka deretnya seperti apa deret suruh ya Nah kalau dari sini bisa kita lihat langsung ya gosah pening dulu pertama tuh lihat ini abc di sini d e e g h i Hai di sini pasti JKL ya Nah di sini pasti ada CKL ya tuh ya Hai pada pertama sudah dapat yang ada L nya ya kecuali bukan L berarti dicoret ya nah kita seleksi langsung tuh CKL disini Z disini Z disini Z ini berarti polanya sama ya berarti di sini eh sorry tuh di sini pasti Z ya tuh ya tuh ya oke tuh karena dapat polanya polanya beraturan ya Z Z berarti lz ini habis lz-nya lz nah habis ya tinggal dua pilihan lagi ya nah disini di sini siap di sini abc Ode Oh ini berurutan ya d e f g h i Hai jk l Hai disini tadi L ya di sini Z Z L M ya berarti M nah ini jawabannya ini jawabannya jadi gitu aja ya jangan langsung stress ya kalau lihat ada soal panjang benarnya yang seperti lihat keseluruhan pola seleksi terus buat lagi eh kalau perlu buat dalam bentuk angka itu satu Z itu berarti 26 ya gitu aja ya yang penting sih eh yang terakhir yang saya bilang itu praktis make it perfect ya sering aja latihan nanti eh kalau kita melihat soal-soal Oh Oh ini udah pernah gue kerjain gitu ya oke terima kasih telah menonton sampai selesai don't forget to subscribe like dan comment saya doakan kawan-kawan semua sukses selalu karena kesuksesan anda adalah kebahagiaan juga bagi saya see you again bye bye